Intro Dengan banyaknya penyakit yang sedang melanda saat ini, Kanit Bin Mas Polsek Palmerah Ibtu Bahrun dengan petugas kebidanan Sulistiana dari Puskesmas Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat melaksanakan vaksin difteri terhadap anak-anak sekolah Taman Kanak-Kanak di Yayasan Al-Huda. Ada pun sebanyak 71 siswa dan siswi Taman Kanak-Kanak Al-Huda kali ini mendapatkan vaksin tersebut. Kepala sekolah TK Al-Huda Ratina menyempatkan berbincang dan menemui Kanit Bin Mas. Dalam pertemuan tersebut, Ratina mengaku merasa lega serta tidak kuasa-kuasa lagi dengan wabah difteri yang sedang melanda. Kepala sekolah sengaja bertindak lebih cepat untuk mengantisipasi agar anak-anak didiknya jangan sampai terpapar wabah tersebut. Hal ini dapat terjadi berkat kerjasama antara pihak Puskesmas dengan Bin Mas Polsek Palmerah. Ini adalah pekerjasama antara Yayasan Al-Huda dengan Puskesmas dengan Puskesmas dengan Kepamatan Palmerah. Sekitar 71 siswa-siswi atau anak didik dari TK ini sudah mendapatkan vaksin atau nggak bisa meninggalkan dengan harapan. Mudah-mudahan wabah itu tidak sampai ke kita. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.